assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat sebuah banner tentang Ramadan ya kali ini desainnya adalah seperti nanti ini teman-teman yaitu banner podok Ramadan yang ada di sebuah madrasah ya nanti teman-teman bisa memperoleh file ini di link deskripsi link download di Google Drive sudah saya siapkan tanpa password ya silakan Anda bergunakan untuk kebutuhan atau pesanan dari klien masing-masing baik langsung saja kita mulai pertama teman-teman silakan download file-nya untuk latihan ya jika ingin cetak langsung edit juga bisa langsung di edit di file Corel nya kita buka dulu banner Ramadan bagian pertama ya nanti teman-teman bisa memperoleh file-nya Winrar kayak gini ya nanti silakan di download kemudian di ekstrak tanpa password ya silakan digunakan kita buka foldernya di dalamnya nanti ada beberapa item mulai dari icon atau gambar-gambar yang saya pakai logo kemudian vektor pattern kemudian foto font dan lain sebagainya dan juga tentunya yang paling penting adalah adanya file vektor Corel draw yang siap edit ya untuk latihan kita langsung mulai kita buka dulu aplikasi Corel draw nya ya saya pakai X7 kemudian langsung kita buka new document kita langsung oke aja nanti ukurannya kita setting di dalam untuk banner ini ukurannya adalah 400 kali 150 ya karena mau dipakai di dalam masjid yang relatif besar kita buat ukurannya disini kita atur lebarnya 400 kemudian tingginya 150 klik enter sekarang kita coba buka dulu vektor Corel draw nya ini file Corel nya ya silahkan teman-teman buka setelah terbuka seperti ini untuk bagian bawah ini kita hilangkan dulu biar tidak mengganggu pemandangan ya kita klik di window kemudian color palette kemudian dokumen palette ini kita buang centangnya biar tidak muncul di bagian bawah baik berikutnya kita lihat desainnya ini semuanya bisa teman-teman anggroop dan bisa teman-teman edit ya silahkan untuk ukurannya sendiri seperti yang saya bilang tadi yaitu 400 kali 150 baik kita akan coba membuat disampingnya saja teman-teman ya biar nanti kita langsung memperoleh contohnya seperti ini kita coba buat disini disampingnya sini di bagian kanan ya Pertama kita buat kotak kemudian ukurannya adalah seperti yang tadi saya bilang yaitu 400 enter kali 150 enter seperti ini berikutnya kita masukkan item-itemnya ya pertama kita ambil dulu bagian ini kita buka ternyata bagian bawah ini ada pattern dan juga background kita buat dulu background yang ini ya ini saya ungroup dulu kita buat dulu background yang seperti ini bagaimana cara membuatnya pertama kita pilih kotak kemudian kita berikan warna bebas terlebih dahulu lalu kemudian kita buat warna gradasi kayak gini caranya klik disini lalu pilih fontain yang ada disini setelah itu pilih gradasinya sebelah kiri kita berikan warna ini misalkan biru-biru donker ya lalu bagian kanan kita berikan warna yang sama seperti ini untuk yang tengah kita berikan warna agak cerah seperti ini nah jika sudah maka hasilnya sudah seperti itu ini kita tambahin lagi double klik ya biar dia agak lebar ini juga bisa di double klik biar agak lebar seperti ini sesuai dengan kebutuhan aja ya ini jika sudah lalu teman-teman klik ok lalu setelah ini jadi berikutnya adalah kita masukkan patternnya pattern itu adalah sebuah motif yang kita pakai untuk background ya seperti ini kita ambil file yang ada disini yang warna pink ini kita geser kita masukkan ke dalam Corel draw seperti ini jika terbuka nanti teman-teman silahkan diatur untuk ukurannya ini ya jika sudah kemudian kita atur kita taruh disini shift background tekan E lalu kita tinggikan lagi sampai ukuran tingginya adalah 150 sama dengan ukuran tinggi background lalu kita beri warna dulu double klik disini lalu kita warnai pilih warna yang ini agar dia agak tersamarkan dengan background ya seperti itu jika sudah klik ok lalu setelah ini tinggal kita duplikat sebanyak 3 kali nanti agar memenuhi backgroundnya kita geser ke kanan ditambah control lalu untuk menduplikatnya klik kanan di mouse ya klik kanan lepaskan klik kiri lepaskan dan kontrolnya dilepaskan sekali lagi seperti ini kemudian pilih ketiganya lalu teman-teman group kemudian tekan geser ke bawah dulu tekan shift pilih backgroundnya tekan C dan tekan E setelah ini baru teman-teman power clip ya klik kanan power clip masukkan ke dalam background seperti ini jika sudah lalu selanjutnya adalah kita akan memasukkan komponen-komponen desainnya ya pertama kita masukkan dulu bagian background yang tepi yang seperti ini ya ini asalnya adalah seperti ini teman-teman lampu ionnya ada di sebelah agak ke bawah lalu kemudian saya edit di Photoshop saya naikkan di atas semua ya caranya teman-teman bisa buka Photoshop dulu lalu untuk pengeditan lampu ionnya nanti kita main di Photoshop kita coba praktekan ya biar kalian bisa mengikuti dengan mudah pertama kita masukkan dulu yang seperti ini yang asli ya misalkan kita punya lampu ion seperti ini punya background ini dapat dari PNG ya dari free PNG lalu lampu ionnya mau kita naikkan caranya kita samakan dengan ini yaitu kanan kiri kecil ya yang besar itu kita buang bagaimana caranya caranya sangat mudah pertama ini kita ambil dulu pakai ini ya lalu kita seleksi kayak gini kemudian kita klik CTRL J untuk menduplikat setelah itu kita geser ke kiri kita naikkan nah seperti ini seberapa kita cek agak ke atas ya disini kita naikkan dan kita perkecil sedikit nah seperti itu setelah itu ini kita hapus pinggirnya pakai ini ya penghapus lalu kita besarkan dikit kemudian ini transparansinya kita buat 50% kemudian kita hapus tepinya biar dia menyatu dengan background seperti ini sekarang dia sudah kelihatan menyatu ya tidak kelihatan kalau ini adalah editan setelah itu untuk bagian yang kanan ini kita buang caranya kita pakai ini aja clone stamp pilih layar yang bawah lalu teman-teman tinggal hapus kita tutup ya tekan ALT klik kiri lalu lepaskan ALT nya tinggal teman-teman geser kayak gini seperti ini ya sama sampai ke bawah kita gunakan Photoshop untuk koreksi warna bagian ini juga sama atau teman-teman juga bisa pakai cara yang pertama tadi ya ini langsung aja saya pakai clone stamp seperti ini lalu saya samarkan ini saya kurangi prosentasenya kita samarkan biar tidak terlalu berbeda jauh dengan yang asli ya seperti ini jika sudah kemudian kita duplikat lampion yang sudah kita buat tadi tekan ALT kita geser pakai Shift seperti ini ya caranya setelah ini tinggal kita simpan namun sebelum kita simpan teman-teman atur dulu untuk resolusinya agar tidak terlalu berat saat kita export ya kita untuk banner biasanya saya simpan di 100 resolusi ya 100 dpi kita klik angka 100 disini kemudian klik OK lalu setelah itu kita tinggal simpan format png save as kita taruh di desktop kita beri nama edit background ya seperti ini formatnya kita pilih png lalu klik shift seperti ini klik OK setelah tersimpan kayak gini kita cek di desktop namanya adalah edit background yang ini ya kemudian baru kita masukkan ke dalam corel draw seperti ini silahkan teman-teman besarkan ya sama kan dengan hasilnya yang tadi jika sudah kemudian tinggal teman-teman taruh disini file pilih yang sini klik R untuk rata kanan dan klik T untuk rata atas kemudian tingginya tinggal teman-teman sesuaikan ya kita paskan dengan tinggi backgroundnya yaitu 150 disini kayak gini kita cek pilih ini kemudian shift background tekan E agar pas lagi dan R rata kanan lalu kita geser ke kiri pakai control tambah klik kanan untuk menduplikat lepaskan klik kanan lepas klik kiri lepas control tekan shift tahan pilih background tekan huruf L left rata kiri ya seperti itu baik teman-teman background sudah siap berikutnya tinggal kita masukkan komponen-komponennya kita masukkan dulu logonya ya masukkan dulu logonya kita ambil logo madrasa kita masukkan seperti ini lalu kita taruh di posisi sini kita besarkan jika sudah lalu kita berikan bawahnya ini ada lafad kaligrafi ya kaligrafi Ramadan Karim Arab teman-teman silahkan masukkan yang ini vektornya sudah saya siapkan juga ya di situ sudah lengkap setelah terbuka seperti ini tinggal teman-teman atur ukurannya kita sesuaikan dengan contoh ya seperti ini untuk pewarnaannya ini saya buat gradasi caranya teman-teman bisa double click di sini lalu pilih fontaine kemudian untuk ukurannya derajatnya di sini bisa teman-teman atur min 40 misalkan lalu klik di sini nah jika sudah kemudian warna yang putih yang kanan ya kita pilih kita pilih warna agak keemasan seperti ini lalu yang kiri kita pilih agak kekuningan seperti ini nah yang tengah kita double click di sini kita geser seperti ini ya agak ke kanan nah jika sudah lalu klik ok dan kita berikan drop shadow klik langsung lepaskan lalu kita edit di sini bottom right kemudian warnanya kita pilih hitam kemudian kita dekatkan kita zoom nah seperti ini lalu kita kuatkan kita pilih ke 90 nah seperti ini ya jika sudah tinggal kita geser kita taruh di bawahnya logo logo seperti ini nah oke romatonya sudah jadi kemudian berikutnya di bawahnya ada cintil aqso ya kita geser kita masukkan di coreldraw seperti ini kita besarkan kita taruh di sini ya seperti ini kita samakan dengan contoh proporsinya ya samakan seperti ini oke sudah jadi lalu bagian ini saya potong bagian ini saya potong pakai pen tool seperti ini ini saya ikuti lakukan dari background yang sebelah kanan nah kemudian pilih masjid il aqso klik shift tahan pilih yang garisnya klik sini seperti ini sehingga dia menyatu dengan background yang ini saya potong aja kalian pakai power clip juga bisa ya pilih masjidnya shift pilih kotaknya potong lagi kayak gini berikutnya tinggal kita berikan lampion ini lampion ini ada juga di materinya sudah saya berikan tinggal teman-teman tarik dan dimasukkan seperti ini kita besarkan sedikit seperti ini ya lalu kita taruh di atasnya masjid il aqso seperti ini menggantung di Arab ya agar lebih realis seperti ini berikutnya untuk sebelah kanan sebelah kanan kita ambil dulu foto biasanya fotonya bapak kepala sekolah atau kepala kantor ya silahkan teman-teman pakai ini sudah saya siapkan fotonya format pnc bekornya sudah saya bersihkan di photoshop lalu tinggal kita masukkan di coreldraw seperti ini saya buat disini aja ya biar nanti kelihatan contohnya saya buat disini biar kelihatan contohnya bisa kita contoh seperti ini kita besarkan lagi lalu kita buat bagian bawah ini ya caranya bagaimana kita pakai kotak lalu kita geser dari sini kita arahkan ke sini seperti ini kita berikan warna orange lalu setelah itu kuncinya disini teman-teman buka sebelah kiri atas masukkan angka 20 kalau kebanyakan dikurangi 10 kita coba 5 seperti ini ya lalu yang kanan juga kita masukkan 5 klik enter buang outline nya klik kanan di atas silang lalu teman-teman tinggal buat duplikatnya atau bisa juga pakai kotak dipotong ya banyak cara untuk mengitip seperti ini misalkan kita pakai copy aja seperti ini buatkan kotak setelah itu teman-teman klik shift pilih bawahnya pilih yang ini kita beri warna kuning seperti itu ya kita buang yang ini sudah jadi seperti ini tinggal teman-teman ketik tulisannya untuk ini langsung saya ambil teman-teman yang penting sudah tahu cara membuat background nya langsung saya ambil aja fotonya dari yang sudah jadi seperti ini dan juga bagian bawahnya kita naikkan dengan cara klik control home di keyboard baik jika sudah siap kemudian kita tinggal ambil yang lampionya ini teman-teman bisa ambil dari yang sudah kita buat di sebelah kiri tadi geser klik kanan lalu dibesarkan seperti ini kita buat menggantung di bawahnya foto ya biar menyatu dengan komponen desain yang lainnya seperti ini kita paskan jika sudah kemudian tinggal kita buat text yang bawah ini font nya saya pakai font gotham ultra teman-teman sudah saya berikan di sini ya font yang sudah dipakai ada cream cake gotham ultra sketch ramadan backspace ada 4 font ya silahkan teman-teman install terlebih dahulu ini langsung saya ambil dari sini aja biar cepat ya teman-teman bisa ngetik sendiri ini lalu bagian yang tengah tinggal kita buat materi untuk yang bagian tengah ini saya group semua yang bawah ini saya delete sekarang area yang background tengah ini kita ambil dari sini materinya kita geser kita masukkan juga ke Corel Draw kita besarkan lalu kita taruh di sini shift background tekan C seperti ini yang ini setelah kita group ternyata hilang sebenarnya tidak hilang teman-teman ini ada di bagian bawah jadi cara naikannya kita ungroup lagi lalu kita seleksi dari bawah sini ada kan kita undo kita seleksi dari bagian bawah jika nggak mau muncul juga kita bisa klik kanan di gambar yang sebelah sini lalu kita klik order kemudian pilih to back of layer kemudian yang background ini sama klik kanan order to back of layer seperti itu lalu kita group lagi nanti ya sekarang teman-teman tinggal membuat bagian text yang tengah caranya untuk pondok Ramadan teman-teman ketik pondok Ramadan kita besarkan fontnya biar kelihatan ya seperti ini kita besarkan lalu fontnya pilih sketsa sketsa Ramadan kita geser aja lalu yang bawah juga seperti ini jika sudah jika sudah kemudian teman-teman berikan warna emas seperti ini ya caranya klik dua kali di sini lalu pilih fontain lalu ini masukkan sudut 90 derajat klik di atasnya setelah itu teman-teman sebelah kiri sini pilih yang hitam ini warnanya pakai warna gold ya berikan warna emas kita deteksi lagi seperti ini lalu yang atas juga kita berikan warna gold seperti ini lalu yang tengah kita double klik kita buat agak cerah emasnya seperti ini ya kita oke dulu nanti kita atur-atur lagi kita oke setelah itu kita buat outline-nya klik kanan di atas warna hitam CMYK double klik di sini pengaturan outline membesarkan outline-nya kita buat 20 pengaturannya seperti ini behind fill klik oke jika kurang teman-teman bisa tambahin lagi dibesarkan misalkan 35 klik oke seperti ini ya sekarang kita buat yang putih caranya bagaimana ini kita geser dulu ditambah klik kanan untuk menduplikat yang ini kita olah ya kita buang outline-nya kita berikan warna kuning biar kelihatan biru ya biar kelihatan lalu kita pakai contour pakai contour lalu kita pilih yang outside lalu kita masukkan sudutnya kita buat tumpul di sini kemudian ini kita beri angka 1 misalkan klik apply nah seperti ini ya jika dirasa kurang lebar teman-teman bisa naikkan di sini 2 apply lagi jika kelebaran bisa dimasukkan 1,75 dikurangi ya tinggal disesukan aja jika sudah seperti itu maka kita akan punya vektor yang lebar ya klik kanan di kuning ya klik kanan brick lalu yang biru kita delete nah sekarang kita sudah punya yang lebar tinggal kita berikan warna putih dan kita berikan drop shadow di sini klik langsung lepaskan kita pilih bottom right nah seperti ini lalu ini bisa menaikkan menjadi 50 nah seperti ini atau teman-teman kalau ingin memutar bisa pakai small medium ya small glow ini pilih yang hitam lalu bagian ini kita kecilkan menjadi 17 klik enter setelah itu mouse-nya kembali ke sini pilih warna gold ini tekan shift pilih yang putih tekan C nah seperti ini kita coba masukkan dulu ya kita coba masukkan dulu kita seleksi semua kita group lalu kita tekan kita geser di sini tekan shift pilih background tekan C ini warna putihnya kurang besar teman-teman ya warna putihnya kurang besar caranya bagaimana kita lebarkan lagi ini kita ungroup lagi ini geser ke bawah lagi kita keluarkan dulu lalu putihnya ini kita besarkan lagi ini kita naikkan menjadi 2,5 misalkan klik apply putihnya kuningnya bisa dipilih putih langsung seperti ini kita coba shift putih tekan E nah seperti ini jika terlalu lebar bisa teman-teman sempitkan misalkan 2 kita apply seperti ini ya 1,8 1,8 1,9 kita apply 1,7 apply seperti ini jika sudah nanti tinggal teman-teman group kayak gini klik kanan group seperti itu ya untuk yang lainnya silahkan teman-teman ketik sendiri ya ini tinggal ngetik-ngetik aja bagian dalamnya ini yang text mds tema dan juga yang dalam ini temanya tinggal teman-teman ketik sendiri ini langsung saya ambil aja biar cepat seperti ini lalu kita paskan tengah untuk yang mdsn ini fontnya pakai gotam ultra shift background tekan C shift background tekan C ya seperti ini lalu temanya pakai font blackshears waste shift background tekan C lalu yang tema yang isinya ini pakai font cream cake shift background tekan C dan tekan E seperti ini kemudian backgroundnya ini kita atur juga kita paskan di tengah-tengah shift background tekan C nah jika dia terlalu lebar bisa disembitkan sedikit agar tidak memakan dari background yang biru ya ini bisa teman-teman geser sedikit oke seperti ini nanti bawahnya tinggal beri drop shadow ya dan seterusnya ini kita naikkan lagi ke atas sedikit nah sudah jadi teman-teman ya jadi demikian tutorial kali ini untuk hasil akhirnya ya hasil akhirnya nah sama kan kita cek nah sudah sama tampak sama dan kita tinggal mengeksport aja ya yang ini saya delete kemudian saya berikan contoh cara menyimpannya saya delete kemudian kita group untuk mengeksportnya group lalu teman-teman file save as ya jangan lupa ini sudah saya simpan kemudian kita export disini export lalu kita taruh di desktop kita beri nama br1 formatnya jpg lalu klik export warnanya jangan lupa pakai warna CMYK karena mau kita cetak ya untuk kualitasnya teman-teman bisa turunkan ke 80% saja biar nggak berat-berat standardnya biarkan aja jika disini tidak bisa dirubah kayak gini nah teman-teman bisa ganti yang disini ya 100 100 100% dan resolusinya juga 100 cek ya kualitasnya biar kita berikan 80 aja CMYK bisa teman-teman tunggu loadingnya atau bisa langsung di ok sekarang kita langsung klik ok lalu hasilnya nanti adalah seperti ini teman-teman ya seperti ini ya jadi demikian tutorial kali ini semoga ada manfaat untuk anda yang masih tahap belajar dalam membuat sebuah banner ya semoga desain ini dapat menginspirasi anda dalam membuat banner untuk kegiatan acara pondok Ramadan atau kegiatan Ramadan ya terima kasih sampai ketemu pada video tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh level Robert ketemu ketemu a